Pemirsa untuk memeringati Minat Aisyah ke-105 dan HUT ke-79 Republik Indonesia, TK Aba Kandang Panjang, menggelar Jalan Sehat dan Lomba Montase yang mendapat antusias dari peserta didik dan orang tua. Beringati Minat Aisyah ke-105 dan HUT ke-79 Republik Indonesia, TK Aba Kandang Panjang, menyelenggarakan Jalan Sehat dan Lomba Montase. Acara Jalan Sehat dengan start di sekolah tersebut dan finish di Aula Kelurahan Kandang Panjang berlangsung pada Sabtu 24 Agustus 2024. Acara Jalan Sehat dimeriakan Mersing Band Gita Harmoni dari SD Aisyah Kuro Ta'ayun yang diikuti oleh siswa dan wali murid serta segenap guru TK Aba Kandang Panjang. Eka Waluya, Kepala SD Aisyah Kuro Ta'ayun berharap melalui kegiatan ini syiar pendidikan di lingkungan Muhammadiyah lebih muncul dan sekolah Aisyah serta Muhammadiyah sinergi untuk menyemarakan kemerdekaan. Sementara itu, Kepala TK Aba Kandang Panjang tinggal Tri Rahayu menyampaikan selain Jalan Sehat juga digelar Lomba Montase dalam rangka Milat Aisyah ke-105 dan HUT ke-79 Republik Indonesia. Untuk kegiatan kali ini mengusung tema Indahnya Berkarya bersama Ayah Bunda yang bertujuan untuk memberikan kreativitas kepada anak dan menjalin komunikasi antara anak dengan orang tua. Dirinya berharap ke depan kegiatan ini lebih maju dan anak-anak akan lebih kreatif. Di atas hari ini yaitu yang pertama kita ada Jalan Sehat Jalan Sehat itu dari sekolahan sampai ke finishnya itu sampai di Kelurahan Kandang Panjang dan juga dari itu kita ada mengadakan Lomba Montase dalam rangka Milat Aisyah ke-105 dan HUT RI yang ke-79. Untuk Jalan Sehat sendiri dimeriahkan dari mana itu? Oh iya, untuk Jalan Sehat sendiri itu kita bekerjasama dengan SD Aisyah Kurota Ayun, Bapak. Harapannya, tujuan dari kegiatan hari ini seperti apa? Untuk tujuan kegiatan hari ini itu temanya itu yaitu Indahnya Berkarya Bersama Ayah dan Bunda. Tujuannya kita untuk kreativitas anak dan berkomunikasi antara anak dan orang tua. Harapannya dengan kegiatan hari ini seperti apa? Harapannya, semoga untuk kegiatan ke depan lebih maju lagi dan bisa telaksana dengan baiknya. Dan untuk kegiatan hari ini, anak-anak bisa termotivitas, termotivitas, bentar Pak. Anak-anak bisa seperti apa itu? Anak-anak itu nantinya bisa kreatif, terutama ya Pak ya. Karena kan di dalam lomba ini kan dan juga saling berkomunikasi pada orang tua. Dan untuk menjalin kerjasama antara baik orang tua dan anak. Lomba Montase bertujuan menggali potensi anak di bawah usia 6 tahun serta melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Pelatihan saraf motorik melalui kegiatan seperti Montase ini sangat penting untuk perkembangan anak. Keterlibatan orang tua juga krusial agar mereka terlibat aktif dalam proses pendidikan sejak kini. Romy Suharto, Petit TV melaporkan.